Assalamualaikum semuanya Saya ucapkan banyak terima kasih Yang sudah mampir ke channel saya Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Nah, dalam video kali ini Saya akan share resep Cara membuat bergedal kentang anti pecah Hasilnya seperti ini ya teman-teman Langkah pertama yang kita kerjakan Goreng kentang sampai matang Oh iya, untuk bahan dan takaran Seperti biasa, nanti saya tuliskan Di kolom deskripsi ya teman-teman Saat goreng kentang Gunakan api sedang Dan jangan lupa dibolak-balik Supaya kentang matang merata ya teman-teman Setelah kentang setengah matang Masukkan bawang merah dan bawang putih Kita goreng bersamaan dengan kentang yang sudah setengah matang ya teman-teman Kita goreng sampai semua bahan matang Setelah kentang, bawang merah dan bawang putih matang Angkat lalu tiriskan Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Haluskan kentang, bawang merah dan bawang putih Yang sudah digoreng tadi ya teman-teman Oh iya Untuk proses penghalusan kentang Ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman Biar mudah dalam penghalusan Setelah kentang halus Langkah selanjutnya Masukkan 1 butir telur Daun seledri Garam Merica dan penyedap Oh iya Untuk proses ini maaf ya teman-teman Tidak ke rekod Setelah semua bahan tercampur Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Setelah itu Kita cetak sesuai selera Biar Supaya sama Kalian atau teman-teman Bisa timbang ya teman-teman Biar adonannya Sama besar Oh iya Untuk proses ini Sebelumnya tadi Sudah saya timbang 30-35 gram ya teman-teman Per butirnya Setelah selesai cetak Kita diamkan kurang lebih 15 menit Atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas Tahap selanjutnya Goreng bergedel Sampai matang Sebelumnya Adonan bergedel Masukkan ke dalam Kocokan telur Kemudian kita Goreng di minyak panas Sampai matang ya teman-teman Saat goreng bergedel Jangan lupa dibolak-balik Biar matang merata Oh iya Untuk resep ini Walaupun dibolak-balik Saat menggoreng Itu tidak pecah ya teman-teman Setelah bergedel matang Angkat dan tiriskan Bergedel kentang Siap disajikan Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini